Assalamualaikum teman semua Kembali lagi dengan aku di channel ini Yang upload video jarang-jarang Nah ini pak suami lagi kasih makan monyet Jadi inilah yang menjadi Penyebab salah satu kejadian yang benar-benar unik Di video ini ya teman-teman Jadi pantengin terus ya videonya sampai selesai Biar kalian tau uniknya dimana Seperti biasa ini aku siapkan dulu basen Terus sendok Terus ini juga aku sediain juga parang kali ini Tapi ternyata ini gak berfungsi sampai akhir ya teman-teman Nah ini sebelum kita turun ke laut Aku sama pak suami itu mengamankan perbekalan kami Yaitu bumbu-bumbu dan panci-panci piring mangkok gitu teman-teman ya Dan inilah yang menjadi akar permasalahan kami sampai akhir video Semuanya seperti ini ya teman-teman Jadi let's go Kita mulai untuk panen kerangnya Mari kita turun ke laut ya teman-teman Jadi untuk kali ini jangan khawatir teman-teman Buat kita atau kalian yang gak tau spot kerang Atau sarangnya atau tanda-tandanya Di sini tuh gak perlu khawatir teman-teman Karena kita tinggal kungut-kungut Tapi kerangnya itu yang kayak gini nih Yang kayak Apa ya Siput-siput kayak gini nih teman-teman Karena biasanya di tempatku Di sekitaran rumahku Yang kebanyakan itu kerang-kerang yang kayak gini Gitu loh teman-teman Nah sebenarnya kami itu tiba di sini lebih dulu dari yang lain ya teman-teman Jadi kami itu masih awam spot kerang itu dimana Nah ini rombongan dari warga sekitar ya Kita mau ikut kata suami Ternyata mereka itu malah melipir jauh sekali ke tengah Jadi takutnya bocil itu nanti gimana gak tega gitu ya teman-teman Lah akhirnya kami pun gak jadi ikut ke tengah gitu ya Kami cukup kutip-kutip yang ada di pinggir-pinggir sini aja Seperti yang aku bilang di awal ya teman-teman Di sini itu spotnya siput-siput laut kayak gini Dan biasanya Kalau spot siput laut kayak gini tuh Yang pantai yang banyak tumbuh-tumbuhan kayak gini nih Tumbuh-tumbuhan Kayak rumput-rumput gitu teman-teman Ini belum apa-apa baru beberapa menit turun ke laut aja udah Dapet segitu ya teman-teman Pokoknya di sini tinggal pungut Mereka berkoloni Kalau udah dapet satu mereka pasti akan banyak sekali di sekitarannya gitu loh Numpuk kayak berkoloni gitu loh Mereka itu kayak satu keluarga gitu loh Tinggal kutip teman-teman Pokoknya di sini itu bener-bener spotnya kita yang gak tau Sarang-kerang kita yang gak pernah turun ke laut pun Pasti dapatnya banyak kalau di sini Dan ini baru di pinggir-pinggir pantainya teman-teman Belum ke tengahnya gitu loh Tapi karena aku bawa bocil Jadi aku sama sepak suami itu memutuskan untuk Kutip atau berburu di pinggir-pinggir kayak gini aja di Youtube Rombongan yang tadi aku ikutin dari belakang itu pun Udah ini teman-teman Udah ke tengah sekali dulu Jadi ya sudah lah Kita buang dulu ekspektasi kita yang mau dapat kerang yang banyak gitu ya teman-teman Maksudnya di sini juga tetap banyak Tapi jenisnya itu ya itu-itu aja gitu loh Tapi kalau mungkin ke lebih tengah lagi Akan banyak sekali jenis-jenis kerang yang lain gitu teman-teman Nah ini aku kutip-kutip kerang batik kayak gini teman-teman Aku penasaran ini masih bagus atau enggak Aku suruh pak suami untuk buka-bukain gitu ya teman-teman Tapi ternyata ini udah gak bagus ya Jadi untuk mengutip kerang batiknya aku cukupkan sampai di sini Sampai di sini tuh pinggang rasanya mau copot teman-teman Karena gak pernah berancak dari tempat ini gitu loh Terus aja nunduk sampai gempor Karena memang bener di sini tuh bener-bener banyak teman-teman Gak ada 20 menitan aja Baskom itu udah mau penuh aja gitu Tapi teman-teman aku sarankan kalian Kalau turun ke laut itu jangan gak pakai alas kaki Minimal pakai sepatu karet ya teman-teman Karena di sini itu banyak sekali Apa namanya Kayak Apa sih Bulu babi kayak gitu Karena ini itu aku gak pakai alas kaki ya teman-teman Berapa kali kakiku itu ditusuk bulu babi Ampun sakit banget Kayaknya memang aku ini punya bakat jadi superhero nih teman-teman Bercanda teman-teman Ada yang nanya Itu kerangnya bisa dimakan gak kak? Ya bisa lah ya teman-teman Karena ini itu enak dan aman sekali Karena kami di pesisir pantai itu terbiasa mengkonsumsinya gitu loh teman-teman Kalian coba aja Coba cari di pantai yang banyak rumputan kayak gini tuh Karena banyak disitu tempat mereka berkoloni gitu loh teman-teman Dimohon untuk tidak salvok kepada ini teman-teman celananya si bocil ya Karena dari tadi kedodoran terus karena basah ya teman-teman Dan sampai disini itu teman-teman udah gak sanggup lagi Padahal masih banyak gitu teman-teman Tapi udahlah kita tinggalkan pantai ya teman-teman Ini sekitar setengah jam ya teman-teman kita disini Dan mendapatkan kerang yang udah banyak gitu loh Dan ini udah gak kuat bawa Jadi udah kita taruh baskomnya mengikuti arus Lalu baskomnya udah jalan sendiri aja gitu Baiklah teman-teman Sekarang kita udah ada di atas bukit Rencananya kita mau masak Nah jadi teman-teman sebenarnya tadi Saat kita kembali ke pantai itu ada kejadian yang cukup mengesalkan ya Kami datang gitu loh Habis panen kerang Tiba-tiba semua barang-barang yang kita sembunyikan tadi Sudah berserahkan kemana-mana teman-teman Dan itu pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah monyet yang dikasih makan suamiku Saat kami belum turun ke pantai Garam kita gak dibawa ya Si monyet itu cuma menyisakan cabai Sama si micin ini teman-teman Ternyata monyet itu gak suka micin teman-teman Terus Apa iya gitu ya Monyet itu gak suka jeruk nipis Tapi di rumahku jeruk nipis itu dia makan juga sih Ah tapi entahlah ya teman-teman Sampai disini tuh aku ngerasa Gimana caranya mau masak gitu loh Aku masih bingung mau lanjut masak disini Atau mau dibawa pulang aja Masaknya dirumah gitu loh Dan yaudah Sebelum kami memutuskan mau pulang atau tetap disini yaudah Aku cuci-cuci dulu gitu loh Cuci sedikit Karena rencananya memang mau masaknya disini gitu loh Mau masak sedikit Tapi ternyata yaudahlah Kayaknya gak bisa diselamatkan lagi Karena bumbu-bumbu kami tuh udah gak ada yang bisa dipake gitu loh ya Geli juga gitu kan Bukas monyet gitu Yaudah kami akhirnya beres-beres Pak suami gak jadi bikin api Dipadamkan dengan air tadi ya teman-teman tuh Mangkok-mangkok sudah kayak gini Terus pancinya udah penyok-penyok Yaudah lah Kita buang dulu ekspektasi kita mau masak-masak disini Jadi kita pulang Nah ini kita berubah rencana teman-teman Tadi sebenarnya kita itu mau masaknya disini Tapi ternyata Bahan-bahan buat bumbu kita itu Dicuri sama monyet Monyetnya banyak banget ternyata Dan akhirnya Kita mau bikinnya di rumah aja gitu ya teman-teman ya Dan sekarang kita mau pulang Nah setelah sampai di rumah Teman-teman ya Jadilah video yang ala kadarnya ini Seperti biasa udah lah Kita rebus dulu kerang-kerangnya pakai garam Asam jawa Kalau suka micin ya tambah micin Kalau gak suka ya gak usah ya teman-teman Dan ini aku bikin sambalnya Sambalnya pakai cabai rawit Sama garam Terus aku selalu pakai micin di setiap masakan Sama jeruk nipis tadi yaudah Kita jadikan sambal cocolannya ya teman-teman Begitu Baiklah teman-teman Ini sudah sampai di akhir video Jadi doakan aku sehat Di video selanjutnya Untuk bisa bikin video yang lebih menarik lagi ya Dan Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax